Jadi kami memberi sokongan yang penuh terhadap pasukan Timnas Indonesia pada malam ini. Semoga pasukan Timnas Indonesia akan mendapat kemenangan yang kalau boleh cetaklah gol sebanyak yang mana boleh dicetak. Terima kasih kerana menonton! Menentang Vietnam baru-baru ini namun semangat Timnas Indonesia saya tengok sangat kuat dan menurut sejarah sudah tiga kali Indonesia dengan Thailand ini bertemu di finalnya. Pada tahun 1991 ketika itu Sukansi di Filipin, Indonesia telah memenangi, telah mendapat emas saat menentang Thailand untuk final ketika itu. Dan pada tahun 1967 juga Indonesia bertemu lagi dengan Thailand saat itu bermain di Jakarta SEA Games tetapi pada masa itu Indonesia kalah. Dan pada tahun 2013 Indonesia bertemu sekali lagi dengan Thailand ketika itu Indonesia kalah. Dan tahun ini tahun 2023 Indonesia kali keempat sudah ke final bertemu dengan Thailand apakah Indonesia bisa untuk menewaskan Thailand? Kerana kalau kita tengok ya rekod Indonesia pada tahun 1991 Indonesia pernah menewaskan pasukan Thailand ini. Sebenarnya dua pasukan di Asia Tenggara ini Thailand dengan Vietnam ini adalah salah satu pasukan yang selalu menjadi perhatian dan juga menjadi batu loncatan ya. Barang siapa ataupun tim siapa yang bisa untuk menewaskan dua pasukan ini pasukan tersebut ataupun tim tersebut adalah tim yang kira hebat ya. Jadi bagaimana pemain-pemain yang akan diturunkan untuk line up untuk malam ini? Kita sama-sama saksikan di sini akhirnya diumumkan juga Indra Safri dan Sentayong berkolaborasi line up terbaik Indonesia. Kita tengok siapa-siapa line up yang pertama ini akan diturunkan untuk perlawanan pada malam ini. Jadi di sini ada satu video dari channel Atem Sport ya. Yang mana dikatakan di sini Indra Safri dan Sentayong berkolaborasi. Jadi kita tengok sama-sama pada malam ini kita tengok aksi-aksi yang akan dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia. Nah jadi ayo sama-sama kita saksikan apakah line up yang terbaik Indonesia untuk U22 untuk menentang Thailand pada malam ini. Jadi langsung kita saksikan clip video ini. Jom! Malam ini pasti akan dumpak ya. Dengan Sentayong line up terbaik timnas Indonesia di final SEA Games 2023 hadapi Thailand. Pratama Arhan resmi aksi. Pratama Arhan guys. Itulah kalau main ini kan emosi perlu dikontrol ya. Mental pemain perlu kontrol. Sebab ini poin-poin yang akan diambil kira juga ya. Bayangkan satu pemain yang begitu kiranya tulang belakang pada timnas Indonesia. Tidak dapat bermain di final guys. Wow! Siapa lagi yang mengganti melontari guys? Mari kita lanjut. Kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Ini Pratama Arhan. Cantiklah jersey ini guys. Bagaimana mau dapat jersey ini guys? Nanti PM ya. Malam ini kita doakan ya guys. Pasukan timnas Indonesia akan mendapat kemenangan. Kami dari Malaysia akan memberi sokongan sepenuhnya. Sebagaimana diketahui, Bekiri timnas Indonesia Pratama Arhan bakal absen karena di kartu merah di laga semifinal. Pratama Arhan berperan penting dalam kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di semifinal dengan skor 3-2. Sebab dua di antara tiga goal Indonesia dicetak melalui lemparan jauhnya. Satu lah itu sebenarnya. Dua jaringan yang dicetak gol pada final menentang Wittem itu. Lontaran, lemparan yang dilakukan oleh Pratama Arhan itu dari hujung sampai ke tiang gol guys. Dia punya lontaran itu sangat kuat. Jadi bagi saya satu kekurangan lah pada malam ini apabila tidak ada Pratama Arhan. Tapi apa yang memberi semangat balik apabila melihat dengan 10 pemain itu bisa mengalahkan pasukan Wittem. Di situ pula dia punya kekuatan balik. Saya pun rasa wah ini pasti boleh nih. Pasti boleh. Insya Allah. Namun Pratama Arhan bakal absen di final setelah di kartu merah pada menit ke-60. Ini tertulis dari kerugian bagi Garuda Muda julukan gimnas Indonesia U22. Karena lemparan ke dalamnya sangat berarti untuk permainannya. Lemparan Pratama Arhan dimanfaatkan komang teguh menjadi goal pada menit ke-11. Selanjutnya lemparan pemain Tokyo Verde itu pun membuat kemelut di pertahanan Vietnam yang bisa dimaksimalkan oleh Muhammad Ferrari menjadi goal pada menit ke-53. Ada pembicaraan soal pemutihan kartu menjelang final namun demikian. Indra Safri tidak berpikir demikian. Saya pikir regulasi tidak membolehkan. Akan tetapi tim kami sedang baca regulasinya. Apakah ada pemutian? Ucap Indra Safri dalam konversi pers minggu 14 Mei 2023. Jikalau Arhan harus absen nantinya karena kartu merah. Indra Safri mengaku tidak cemas. Dia mengaku sudah menyiapkan pemain lainnya yang dari sekuat timnas Indonesia U22 yang bisa melakukan lemparan Jidu. Ada satu pemain lagi yang sudah saya siapkan. Siapa itu? Dapak Indra Safri. Tunggu saja ke jutaan ya. Kita tunggu lah malam nih. 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 Bakal menurunkan sekuat terbaik timnas Indonesia untuk menumbangkan Thailand. Terlebih Thailand merupakan musuh bebuyutan dari timnas Indonesia. Musuh bebuyutan ya guys. Indra Safri diyakini akan menerapkan skema 4-3-3. 4-3-3. Wadap pula ini Hernando Ari akan dikira untuk mengawal posisi penjaga gawang. Sementara itu untuk lini belakang 4 back sejajar diprediksi akan diisi oleh Ilham Riu Fahmi, Rizky Ridu, Alvedra Dewanga, dan Bagas Kava yang menggantikan posisi Pratama Arhan. Lalu di posisi tengah akan diberkuat 3 back gelandang yakni Andanda Rehan, Taufanimus Lihidin, dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan untuk posisi trio lini depan timnas Indonesia U22 akan diisi Witan Suleman, Ramadhan Sananta, dan Fajar Fathur Rahman. Fajar Fathur Rahman diyakini bakal menjadi salah satu pemain selain Marcelino Ferdinand yang akan disorot para penggawa Thailand. Sebab dia saat ini merupakan pemuncak top score dengan koleksi 4-nya. Berikut line-up timnas Indonesia U22 versus Thailand di final. Timnas Indonesia menerapkan 4-3-3. Hernando Ari, Ilham Riu Fahmi, Bagas Kava, Rizky Ridu, Alvedra Dewanga, Ananda Rehan, Taufanimus Lihidin, Marcelino Ferdinand, Fajar Fathur Rahman, Ramadhan Sananta, dan Witan Suleman. Jadi bagaimana menurut kalian guys sedang line-up timnas Indonesia versus Thailand? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam sehat. Salam olahraga. Sonjata juga mengatakan mulai sekarang kita harus bergegas dan memulihkan diri karena pertandingan kemarin cukup membuat badan saya sangat benar. Oke. Line-up yang telah disebutkan itu tadi memang semua tim ataupun anggota tim untuk sepak bola timnas Indonesia ini masing-masing sebenarnya mempunyai skill tersendiri ya. dengan arhan, dengan dia punya lontaran, lepas itu yang lain-lain lagi memang mempunyai kemahiran lah. Masing-masing mempunyai kemahiran. Jadi, sejarah Indonesia menentang Thailand ini sebenarnya kalau di semifinal itu sudah banyak kali itu. Tetapi kalau yang ke final sebenarnya ini adalah kali keempat Indonesia sampai ke final bersama dengan Thailand ini. Apa ini? Musuh buyut? Apa? Macam mana itu tadi dikatakan? Jadi, kalau ditinggalkan line-up yang terbaik yang akan turun ya menentang Thailand itu rasanya ini adalah percaturan dan juga idea dan apa yang Indra Sapri nampak. Jadi, itulah yang terbaik dia akan turunkan. Kerana untuk tantangan kali ini, malam ini, bukan satu pasukan yang kaling-kaling ya. Thailand, Vietnam ini adalah kiranya memang musuh ketat lah dalam bola sepak sebab diorang selalu menang guys. Pernah suatu ketika dulu, Indonesia bisa kalahkan Thailand tetapi di final Indonesia berlawan dengan Vietnam, kalah pula Indonesia. Di situ itulah kedua pasukan ini sama Thailand ataupun Vietnam ini. Tapi Vietnam sudah tewas, terkeluar sudah di semifinal. Jadi, untuk kali ini, Indonesia dengan Vietnam ini. Nah, di sinilah yang kita tengok sebenarnya apa yang paling penting menjaga mental lah. Jaga emosi untuk berlawan ini. Sebab kalau tidak jaga emosi, kadang akan mendapat kart-kart seperti kart kuning, kart merah begitu. Jadi, itu akan menyebabkan pemain tidak dapat bermain lagi. Macam sekarang ini, malam ini, Pratama Arahan tidak dapat bermain. Sedangkan itulah dia punya kelebihan itu. Sebab, satu lagi, malam ini adalah final tetapi tidak dapat mengikuti ya kerana dapat kartu merah gitu. Nah, jadi untuk pasukan Timnas Indonesia ini, jika dikatakan tadi beberapa orang itu, saya nampak memang pada malam ini ada kekuatan pada tim untuk Indonesia ya. Dan untuk malam ini, saya rasa Indonesia akan bermain lebih baik lagi berbanding dengan menentang Vietnam baru-baru ini. Yang paling penting, jaga emosi ya. Jaga mental pemain itu agar jangan terlalu emosi ketika sedang berlagak. Jadi, kalau sebaiknya di awal-awal minit itu ataupun 40 minit ke bawah itu, kalau dapat cetakan gol di situ, ambillah peluang. Cetakan gol untuk minit-minit pertama itu ya, yang permulaan itu. Kerana di situ masih lagi, masih fresh ya. Kalau ambil lama lagi, dia akan jadi keletihan gitu. Tapi di minit-minit awal itu, perlu itulah usahakanlah dapatkan jaringan begitu. Nah, jadi semoga Indonesia pada malam ini akan dapat ya mengambil balik mendali emas itu setelah 30 tahun tidak dapat emas. Dan inilah peluang Indonesia untuk mendapatkan balik gelar juara ya untuk SEA Games pada tahun 2023 ini. Jadi, semoga apa yang Indra Safri dan Sintayong perbincangkan itu akan dapat kerealisasi ya. Mereka dapat mencorakkan yang terbaik lah. Kiranya inilah line-up yang terbaik untuk menentang pasukan talent pada malam ini. Jadi, kami daripada Malaysia ya, tidak dapat layak untuk masuk ke semifinal dan final ya. Jadi, untuk gantinya Indonesia sebagai peganti. Jadi, kami memberi sokongan yang penuh terhadap pasukan Timnas Indonesia pada malam ini. Semoga pasukan Timnas Indonesia akan mendapat kemenangan yang kalau boleh cetaklah gol sebanyak yang mana boleh dicetak gol itu ya. Jadi, malam ini kita nantikan perlawanan antara pasukan Timnas Indonesia dengan Thailand. Jadi, kita bertemu lagi di video akan datang. Insya Allah, saya akan membuat reaksi nanti apabila setelah mendapat keputusan Indonesia menentang Thailand pada malam ini. Jadi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.